Intro Salam, teman-teman muda Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat memberkati dan membantu teman-teman muda Yaitu ada 10 tips PDKT lewat telpon dengan seseorang Jadi pendekatan itu harus dengan cara yang bijaksana Dengan cara yang benar sekalipun lewat telpon Karena kalau caranya benar itu akan sangat efektif Sehingga kemistri di antara kalian itu terbangun Dan saya berharap ini membantumu untuk kemudian engkau bisa bersikap dengan bijaksana Ketika PDKT lewat telpon So, berikut tips PDKT lewat telpon dengan seseorang Yang pertama Tanyakanlah kabarnya Kelihatannya ini sederhana Menanyakan kabar lewat telpon Tapi tahukah anda teman-teman muda Semakin engkau konsisten Untuk menanyakan kabarnya Maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan Setiap pagi dia dengar kamu menanyakan kabarnya Dia tanya, kamu tanya, kamu tanya, kamu tanya One day Waktu kamu lupa nanya kabarnya Percaya tidak percaya Ya, percaya tidak percaya Kamu Akan dicari sama dia Dia akan kecarian sama kamu Karena biasanya tiap pagi kamu nanyakan Gimana kabarnya Tiba-tiba tidak ada lagi pertanyaan itu Dia akan jadi kecarian Jadi, ini efektif banget Untuk membangun kedekatan lewat telpon Tanya kabarnya Dan itu saya kira Sangat-sangat efektif Untuk coba dilakukan Kuncinya Konsisten Itu yang pertama Sedangkan yang kedua adalah Cobalah waktu di telpon Kalian membahas Hal-hal yang menarik Hal-hal yang sifatnya membangun Contoh Bahaslah ke dia Siapa sih orang yang menginspirasi hidupmu Terus kemudian bahas Apa sih rencanamu ke depan Apa yang kamu lakukan Untuk mencapai Rencana itu Nah, waktu ini dibahas Kan asik banget Punya value yang tinggi Di obrolan itu Jadi Bahaslah Hal-hal yang sifatnya menarik Membangun dan positif Itu yang kedua Sedangkan yang ketiga adalah Perhatikan dengan baik Jangan sembarangan Perhatikan dengan baik Nada suaramu Supaya Jangan Kentara Grogi Karena waktu kamu grogi Dan ketahuan sama dia Jadinya lucu Jadinya lucu Terlalu Kentara Gitu loh So Untuk itu Perhatikan nada suaramu Perhatikan baik-baik Persiapkan baik-baik Jangan sampai kamu Nanti jadi grogi Bingung-bingung sendiri Segala macam Ya Itu yang Ketiga Yang perlu kamu ketahui Sementara yang keempat adalah Pilihlah waktu yang tepat Untuk Teleponan sama dia Jangan kamu telpon Dia lagi rapat Jangan kamu telpon Dia lagi sibuk Jangan kamu telpon Dia lagi jengkel Lagi marah Lagi gak suka diganggu Jangan Itu justru Kalau kamu telpon Di masa-masa begitu Yang ada Dia jengkel sama kamu Yang ada Kamu gak pengertian Tapi Cobalah Telepon dia Di waktu yang tepat Contoh Cari tahu dia Jam berapa Dia sibuk Cari tahu juga Jam berapa Dia santai Nah Waktu dia santai Itulah Baru kamu telpon Sehingga Asik tuh Dia santai Kamu juga santai Obrolannya santai Tapi dalam Itu asik banget Itu yang Membangun Kemistri So Pilih waktu yang tepat Jangan sembarangan Itu yang keempat Sedangkan yang kelima Adalah Jangan Ngobrol Terlalu Lama Khawatirnya Karena terlalu lama Kamu ngomong Jadinya kayak Udah gak ada lagi Rasa greget Udah gak ada lagi Rasa penasaran Karena Udah Semua diomongin Dan bisa Bisa jadi Jadi boring Karena bayangin Berjam-jam Sampai tengah malam Apa aja yang mau dibahas Ini Jangan ngobrol Terlalu lama Karena itu Akan menciptakan Rasa boring Dan juga Menjadi kurang gregetnya Karena semua informasi Udah Langsung Tersampaikan Pelan-pelan aja Santai Gitu Ya Itu yang Kelima Sementara Yang keenam Adalah Membahas Tentang Hobi Dan Mimpinya Biasanya Kalau seseorang Demen banget Sama mancing Hobi banget Sama mancing Gak boleh Dipancing Ngebahas Tentang pancingan Begitu Dibahas Tentang pancingan Oh dia akan Sangat Antusias Dia akan Sangat Bersemangat Menceritakan Kenapa dia suka Mancing Seninya dimana Kepuasannya dimana Dia akan Cerita sedetail itu Karena apa Karena dia Sangat Menyukai Hobi itu Jadi Bahaslah Tentang Hobinya Dan Mimpinya Tanya ke dia Apa yang menjadi Mimpi terbesarmu Kenapa Kamu Menginginkan itu Dan apa yang Kamu lakukan Supaya Mencapai Mimpi itu Dan itu Waktu dibahas Oh asik banget Itu Menyenangkan Banget So Itu yang Kenal Sedangkan Yang ketujuh Adalah Membahas Apa yang Ingin Dia ulang Kembali Contohnya Tanya ke dia Kira-kira Kalau dalam Hidup ini Tuhan kasih Kamu Kesempatan Untuk Mengulang Apa yang Perlu kamu ulang Di masa lalu Kira-kira Apa yang Ingin kamu ulang Biasanya Kalau cowok itu Ada rasa Penyesalan Dia Kepengen Itu diulang Kembali Sekalipun Pada Kenyataannya Gak mungkin Lagi terulang Karena Waktunya Sudah berlalu Tapi Waktu Menceritakan Itu Maka Dia akan Terbuka Jujur Kenapa Alasannya Apa Dan Itu akan Membuat Obrolan itu Menyenangkan Obrolan itu Menguatkan Jadi Bahas Apa yang Ingin dia Ulang Kembali Dan Saya kira Ini sangat Sangat Efektif Itu yang Ketujuh Sementara Yang kedelapan Adalah Ini saran saya Tapi Terserah Teman-teman Muda Saran saya Jangan Terlalu Sering Teleponan Karena Kalau kamu Terlalu Sering Sehari Sampai Lima Kali Ada yang Sampai Sepuluh Kali Apa Apa Yang kamu Bahas Itu Nanti Jadi Bosan Yang Apa-apa Setiap Hari Telepon Tapi Satu Kali Paling Banyak Dua Kali Jangan Sisi Dikit Telepon Sisi Telepon Nganggur Kamu Nganggur Dia Sampai Nggak ada Kerjaan Itu Terus Kan Nggak Kan Jadi Jangan Terlalu Sering Juga Nggak Bagus Nanti Jadinya Bosan Jenung Nggak Ada nilai Gregetnya Gitu Itu Yang Kedelapan Jangan Terlalu Sering Teleponan Yang Kesembilan Jadilah Pendengar Yang Baik Jangan Suka Menyelah Atau Memotong Pembicaraan Menjadi Pendengar Yang Baik Ini Kedengarannya Biasa Banget Tapi Ini Sangat Powerful Banget Kalau Kamu Terbiasa Menjadi Pendengar Yang Baik Untuk Dia Dan Kamu Bisa Memberikan Solusi Dan Itu Membantu Dia Maka Maka Waktu 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 Nanti Waktu Dia Ada Masalah Waktu Dia Pengen Cerita Dia Tidak Cari Orang Lain Dia Cari Kamu Dan Tanpa Kamu Sadari Ada Hubungan Emosional Yang Terbangun Di Antara Kalian Tanpa Kamu Sadari Kemistri Itu Mulai Terbangun So Jadilah Pendengar Yang Baik Dan Itu Sangatlah Efektif Dan Ingat Konsisten Untuk Mendengarkan Dia Dan Yang Terakhir Memberikan Pujian Ucapan Selamat Tidur Dan Thank you Ucapan Terima Kasih Ini Keliatannya Biasa Tapi Kalau Kamu Terbiasa Memuji Dia Terbiasa Mengucapkan Selamat Tidur Selamat Istirahat Terbiasa Kamu Mengucapkan Terima Kasih Ini Akan Menjadi Apa Warna Warni Kedekatan Kalian Jadi Indah Menarik Ada Nilai Nilai Yang Dibangun Disitu Dan Saya Berharap Ini Membantu Kedekatan Kalian Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you